Pada tahun 1964, Topan Rameswaram yang dahsyat menimbulkan gelombang pasang besar yang membuat kereta penumpang di jembatan pamban keluar dari rel, menewaskan 200 penumpang di dalamnya. Dibuka pada tahun 1914, jembatan yang telah berusia lebih dari satu abad ini terletak di salah satu wilayah yang paling rawan Topan. Infrastruktur yang sudah tua menimbulkan kekhawatiran tentang integritas struktural dan kemampuannya untuk menahan beban dan tekanan dari kereta api yang lewat. Pemeliharaan juga menjadi perhatian utama karena jembatan ini terletak di lokasi paling korosif kedua setelah Florida di Amerika Serikat. Jembatan sepanjang 2 km ini membentang di atas Selat Pal dan berada hanya 12,5 meter di atas permukaan laut. Adanya arus laut yang kuat dapat menyebabkan jembatan berguncang atau bergetar ketika kereta api melintas di atasnya yang berpotensi mengganggu kestabilannya. Kecepatan maksimum di sepanjang jembatan ini hanya 15 km per jam. Menghubungkan Rameswaram di Pulau Pamban dengan daratan, jembatan Pamban merupakan jembatan laut pertama di India dan juga secara luas dianggap sebagai salah satu bagian rel kereta api paling berbahaya di dunia.